Kalau misalnya kita bayangkan bahwa Benar Indonesia ini Dia cuma profesi dari Power Power Berarti kita mesti membayangkan Untuknya bagaimana Kalau kita membayangkan bahwa Misalnya bahwa Kalau ada krisis energi Itu masih Yang terjadi Dalam masyarakat kita Pertelahian berput energi itu sama dengan Tesisnya Siapa itu yang bikin Berkumpulan Peradaban itu runtuh Karena berput energi Kita Menganggap bahwa Kalau kita berdaulat secara pangan Maka kita akan Sustain sebagai bangsa Saya mau katalkan tali Kedulutan pangan itu Sebenarnya adalah Umpan terhadap Masuknya imigran Bayangkan misalnya Myanmar kekurangan pangan Yang terjadi apa Dia mengungsi ke kita Jadi kita bukan Sebetulnya problemnya Bukan kita Bikin teori tentang Kedulutan pangan Tapi demokratisasi Sisting Distribusi pangan Itu yang kita Kita perbukan You subsidi misalnya Harganya naik turun Ya karena Subsidinya ditaruh di awal Coba kita bayangin Misalnya cara orang Jerman Menstabilkan harga Kentang Subsidinya itu Ditaruh di belakang Setelah dia produksi Dia disubsidi Berdasarkan hitungan Dengan cara itu Jumlah Outlooknya selalu stabil Harganya jadi stabil Kalau disini Ditaruh subsidi di depan Ya si pupuknya itu Mending dia jual ke Ke industri Subsidi Segala macam Ekonomi akan bilang Ini daripada gue nanang Dan gak ada Kepastian harganya Mending pupuknya gue jual pulang Tapi gak dipikirkan Cara terbalik Insya itu berpikir terbalik Kenapa gak ditaruh di Di ujungnya Sekarang oke Taruh di ujungnya Sehingga insentifnya Dia peroleh Dengan cara dia berpikir Bahwa dia mesti penuhi outputnya Sehingga dia kerjai Ini banyak hal sederhana Sebetulnya Yang bisa kita pajarin Dari dunia lain Tapi dianggapkan Kita Indonesia Kita punya sistem lain Ini sistem yang bodoh Nah ini Hal-hal teknis Yang sebetulnya Dengan mudah Bisa diantisipasi Tetapi sekali lagi Dirigensinya gak ada Karena sistem ekonominya Ya Nah wajitannya kan Udah gak ada lagi Sebetulnya Yang disebut sebagai basis Kedotan ekonomi Kan gak berjadi lagi Nah ini Sebetulnya Satu Hal yang kita Kalian Sekarang Luas Dari segi Puntik Dari segi Kultur Dan kita Menemukan bahwa Critical Mas dari Demokrasi Yaitu Intellectual Civil Society Dan Pers Itu seperti Collapse Gak tau mau ngapain Pers Kalau kita buka TV kan TV itu kan memakai Frekuensi publik Frekuensi publik itu adalah Pemburu dari demokrasi Sekarang Frekuensi itu jadi Usus besar dari Korporasi Usus dari pemilik Jadi Yang disebut Public Opinion Itu difilter Segembikian rupa Sehingga dia jadi Sangat teknis Informasi itu jadi teknis Yang teknis itu Tidak bisa Dievaluasi secara etnis Padahal demokrasi Mengevaluasi Public Opinion Secara etnis Ini Dalil-dalil yang Elementer Sebetulnya Yang mestinya Dalil semacam ini Yang diajarkan Di dalam Kursus politik Partai Itu Kursus politik Partai Musih tentang Dalil-dalil demokrasi Tapi kalau anda Ikut Kursus politik Partai Isinya adalah Membrief anggotanya Untuk cepat Masuk kepada Anggaran Masuknya Di ketua Fraksi Di fraksi-fraksi Yang Soalnya Paling gede Karena punya Mitra di Kementerian Yang dapat Anggaran Para besar Jadi Partai politik Yang tadinya Seharusnya Berindah Sebagai Public Educator Sekarang Dia jadi Dia kolektor Benar Tadi Bawa Merubah Sistem ini Untuk Menghasilkan Gate Gate Dia 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 Dena Baru Bagi Republik Itu yang Harusnya Kita 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 ucapkan Karena Yang ini Nggak bisa Diucapkan oleh Pak Jokowi Nggak bisa Diucapkan oleh Pak Viralanto Nggak nyampe Ide Tentang Itu Sibuk dengan Teknikalitas Untuk Mengamankan Anda Lihat Misalnya Cara Kita Mengatasi Terorisme Cara Kita Mengatasi Intoleransi Sebarkan Sebanyak Banyaknya Buku Pancasila Latih Sebanyak Mungkin Anak SMP SMA Tentang Baris Berbaris Bela Negara Ini Konsep Kita Antara Sama Dengan Hitler Statism Bela Negara Bela Negara Itu Tugas Tentara Bukan Tugas Tana SMA Tugasnya Membela IQ Nasional Tapi Terbalik-balik Mestinya Yang Diedarkan Adalah Kurikulum Citizenship Supaya Orang Tahu Bahwa Negara Ini Hanya Bisa Tumbuh Kalau Ada Saling Penghargaan Di Dalam Hidup Bersama Bukan Dengan Dalil Agama Tapi Dengan Dalil Konstitusi Kalau Mangga Tetangga Jatuh Ke Selaman Saya Atau Saya Nyampah Ke Tetangga Pohon Rurensa Jatuh Di Situ Tetangga Saya Dia Keluar Dengan Golok Ke Saya Anda Kurang Ajar Pohon Mangga Anda Nyampah Di Tempat Saya Memang Anda Agamanya Lain Si Ras Lain Si Kalau Dia Beradab Dia Akan Keluar Dengan Ke OHP Saya Akan Tuntut Anda Karena Anda Menyampa Di Buka Saya Itu Yang Namanya Pendidikan Sikis Disini Mengajar Dengan Orang Untuk Dalilkan Sesuatu Atas Dasar Tuntutan Umum Yang Sekarang Adalah Tuntutan Masa Diumpankan Pada Kedangkalan Masa Kita Berharap Sebetulnya Di 2017 Ada Semacam Public Address Presiden Kalau Bisa Itu Mengatakan Bahwa Kita Adalah Negara Yang Tidak Boleh Mengeksploitasi Agama Dengan Kata Lain Di Usil Lemkurung Ini Negara Tidak Berdasarkan Agama Tapi Yang Dalam Kurung Dia Tidak Sebut Akibatnya Orang Exploitasi Lain Karena Tidak Tuntas Cara Memucap Bahannya Kami Menghimpul Semuanya Rompok Rompok Keagamaan Hidup Rupun Dan Gama Selama Dalinya Tidak Keluar Secara Lengkap Selama Itu Orang Akan Mengeksploitasi Karena Di Dalam Politi Kita Ada Memori Kolektif Yang disebut Sebagai Agama Jakarta Memori Itu Ada Di Dalam Benak Mayoritas Kedua Dan Rakyat Tidak Ada Dalam Benak Mayoritas Karena Kata Rakyat Itu Kata Yang Aneh Dalam Masyarakat Indonesia Indonesia Tidak Kenal Kata Rakyat Seperti Kata Itu Dikenal Di Dalam Revolusi Perancis Rakyat Di Kita Dianggap Sebagai Milik Dari Presiden Milik Dari Raja Milik Dari Bupati Ini Kata Rakyat Kita Tetap Di bawah Bukan Rakyat Dalam Pengertian Filosofi Bahwa Rakyat Berdaulat Berdaulat Gak Berdaulat Itu Memang Rakyat Jadi Itu Yang Menyebabkan Kita Gulbuk Dan Gagak Untuk Melihat Potensi Ketua Apa Yang Anda Banggakan Dengan Indonesia Ya Kita Membanggakan Tentang Sriwijaya Majapahit Kita Pengalaman Sejarah Politik Masa Lalu Punya Kerajaan Besar Lalu Sering Saya Katakan Ngapain Anda Menginginkan Memidealkan Wajapahit Sriwijaya Matar Disitu Gak ada Pikada Jadi Pikiran Kita Tugak Belakang Kenapa Karena Kita Takut Untuk Mengatakan Nanti Jadi Kayak Amerika Nanti Jadi Kayak Perancis Yang Ketakutan Kita Menyebabkan Kita Berpikir Ke Belakang Masa Depan Kita Ada Di Belakang Isinya Itu Panama Papers Untuk Membuji Kemasuk Akalan Seluruh Proposal Bisnis Para Konglomerat Bisa Aja Tetapi Presiden Hanya Berurusan Dengan Demokratik Besar Tetapi Yang Disitu Harusnya Buka Peluang Supaya Ada Percekapan Kritis Sebagian Mereka Yang Peran Disitu Satu-satu Mundur Karena Dicegap Untuk Mengucapkan Proposal Kritis Pada Presiden Jadi Bayangin Tokoh-tokoh HAM Yang Ada Disitu Yang Teman-teman Kita Justru Mencegap Orang Untuk Mengucapkan Kritik Pemerintah Satu-satu Mundur Gak mau Lagi Dibundang Nah Itulah Mental Yang Tadi Diucapkan Mas Andi Tadi Bahwa Mindset Orde Baru Memang Hadir Lagi Disitu Dan Kita Memang Kita Memang Berdua 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 Orde Baru Kalau kita Sebut Transisi Saya Selalu Menterangkan Secara Akademis Transisi Itu Bukan Dari Orde Baru Pergi Ke Orde Reformasi Transisi Itu Mengindikasikan Dua Langkah Transisi Artinya Saya Keluar Dari Rumah Orde Baru Itu Langkah Keluar Lalu Saya Masuk Ke Rumah Reformasi Itu Langkah Masuk Ada Dua Langkah Yang Disitu Transisi Kita Langkah Pertama Keluar Dari Rumah Masuk Ke Karena Kita Ragu Ragu Masuk Disitu Dari Zaman SPI Kita Ragu Ragu Sekarang Jokowi Juga Bukan Sekadar Ragu Ragu Dia Undang Lagi Mental Yang Pernah Ada Di Orde Baru Masuk Kedalam Gabinet Selur Sistem Sistem Gabinet Sekarang Benar Benar Sama Dengan Metal Orde Baru Tokohnya Juga Ada Disitu Jadi Bagaimana Kita Mau bilang Bahwa kita Sudah Melalui Transisi Enggak Justru Kita Ambil Dari Sini Carry Over Disuntukkan Di Dalam Regime Yang Sebetulnya Pilih Secara Sangat Demokratis Dengan Hubungan Penuh Rakyat Sipers Jadi Saudara-saudara Malam Ini Saya Kira Semacam Nutrisi Pikiran Harus Kita Cernak Dengan Baik Supaya Hasilnya Bisa Kita Selenggarakan Di Depan Kita Memasuki Tahun Yang Baru Selalu Ada Harapan Bahwa Keadaan Berubah Dengan Konsep Jadi Kalau kita Bila kita Memerubah Keadaan Tanpa Konsep Itu Artinya Kita Pergi Pada Ketidak Pastian Baru Dan Setiap Ketidak Pastian Baru Akan Di Siap Siapa Mereka Yang Bersiap Di Semua Sudut Kota Menghasilkan Tutorisasi Politik Baru Buat Negara Ini Bisa Dikembangkan Mengikuti Pola-pola Fundamentalisme Tiga Rupa Fundamentalisme Di Timur Tingan Apakah itu Akan terjadi Sangat mungkin Terjadi Kenapa Anda baca Riset dari Harvard University Kira-kira Dua Tiga Minggu Lalu Harvard Bikin riset Tersama Dengan Wellington University Di New Zealand Temuannya Adalah 80% Anak muda Dunia Tidak Percaya Pada Sistem Demokrasi Mereka Lebih Menginginkan Ada Seorang Toko Kuat Termasuk Dari Kalangan Militer Tapi Kita Jangan Salah Baca Mereka Menolak Investasi Demokrasi Karena Dianggap Demokrasi Itu Terlalu Lamban Menghasilkan Keadilan Jadi Ada Enersi Untuk Mencari Keadilan Lebih Jauh Sembari Menganggap Demokrasi Tidak Mungkin Lagi Dipakai Untuk Menghasilkan Keadilan Konvensional Dalam Kecemasan Semacam Itu 2017 Akan Dimisi Oleh Fundamental Values Kalau Kita Gagal Untuk Merawat Institusi Institusi Kibang Dan Tidak Mau Mengucapkan Kritik Segera Terang Terangan Pada Keadaan Jadi Teman Teman Semua Di Bandung Aktivis Tidak Pernah Menjadi Mantan Aktivis Tidak Pernah Menjadi Bekas Yang Ada Adalah Sisa Dan Sisa Itu Selalu Potensial Untuk Menuduhkan Harapan Baru Terima Kasih Tidak Tidak Tidak